Akibat terus dikepung kabut asap, imbas kebakaran hutan dan lahan, terpaksa pemerintah Kabupaten Moro Jambi meliburkan siswa sekolah dasar selama 3 hari, sementara para guru melakukan kegiatan belajar-mengajar dengan sistem online dari rumah. Akibat terus-menerus dikepung kabut asap di wilayah Kabupaten Moro Jambi, yang merupakan imbas dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terpaksa pihak pemerintah setempat meliburkan siswa dari sejumlah satuan lembaga pendidikan, mulai dari PAUD dan TK, sekolah dasar serta sekolah mendengar pertama. Mengingat kualitas udara di wilayah tersebut dalam kualitas tidak sehat dalam 2 pekan terakhir. Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi saat ini mengharuskan siswa belajar melalui sistem online, dan mengikuti kegiatan belajar-mengajar dari rumah, salah satunya seperti yang diterapkan oleh SD Negeri 15 Air Hitam, Kejomotan Sungai Kelam, Kabupaten Moro Jambi. Mengingat kualitas udara di Kabupaten Moro Jambi saat ini masuk kategori tidak sehat, bencana kabut yang terjadi di wilayah Kabupaten Moro Jambi merupakan impas terjadinya karhutlah, baik dari wilayah Jambi maupun asap kiriman dari wilayah lain. Sehingga para guru berharap agar karhutlah yang menyebabkan terjadinya kabut asap, segera diatasi, agar kegiatan belajar mengajar bisa normal kembali. Pembelajaran daring sih yang paling sering dipakai itu media WhatsApp, karena anak-anak SD kan biasanya lebih sering menggunakan WhatsApp gitu kan, orang tuanya juga pasti ngerti kalau WhatsApp kan, jadi palingan kalau saya sendiri sih ngirim tugasnya, ya pakai pembukaan gitu kan, ya apa anak-anak, gimana kabarnya, terus baru dikasih tugas, ya paling lambat dikumpulnya mungkin jam 8 malam gitu kan, karena ada juga yang orang tuanya bawa HP-nya untuk kerja, jadi sampai malam baru buka WA, baru lihat tugas anaknya baru dikerjain, gitu sih. Harapannya semoga kabut asap dari karhutlah ini, dari kebakaran hutan ini, segera berlalu ya jadi anak-anak, jadi bisa balik lagi ke sekolah gitu ya, jadi bisa belajar di sekolah. Kalau daring sih, ya ada beberapa kendala lah ya gitu ya, kah. Mungkin dari sinyalnya nggak ada, atau kuotanya habis, kayak gitu kan, jadi anak-anak juga kadang terhambat gitu ngerjain tugasnya. Sebelumnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi juga telah berkoordinasi dengan instansi terkait, sebelum menerapkan lipur sekolah. Akibat terjadinya kebut asap yang bisa mengancam pada kesehatan para siswa di Kabupaten Moro Jambi. Dari hasil koordinasi kita dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Moro Jambi, dengan dampak udara yang tidak sehat ini, maka kita mengeluarkan surat edaran tertuju kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Moro Jambi untuk merumahkan siswa, namun proses pembelajaran tetap berlangsung secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Berapa lama? Dimulai dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023.